Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan dalam video ini kita akan melanjutkan segmen panduan lengkap Anubia Submers Nah kemarin kita sudah bahas tentang substrat, bagaimana cara pemilihan substrat, terus bagaimana posisi substrat dan substrat yang baik seperti apa Nah sekarang kita akan bahas tentang air, komponen air dalam tank Anubia Submers Nah sahabat hobis, sebelumnya untuk informasi sahabat hobis, channel ini sudah berganti nama dari hobi papa menjadi ruang tanam Dikarenakan kalau hobi papa itu kan tadinya papa masukin bermacam-macam hobi papa di dalam situ Nah tapi karena takut mengganggu sahabat hobis yang hobinya cuma Anubias atau tanaman-tanaman akpatik Jadi papa khususkan channel ini hanya untuk membahas tanaman-tanaman akpatik dan aquascape Oke kita langsung masuk ke segmennya Air untuk Anubias idealnya adalah dari 0-300 ppm 0-300 tadi itu padatan terlarut yang baik untuk Anubias atau yang minimal dapat diserap Anubias dengan baik Jadi bukan kandungan-kandungan yang mengganggu pertumbuhan Anubias Beberapa contoh kandungan yang bisa mengganggu pertumbuhan Anubias yaitu pertama zat besi Zat besi ini setau papa itu dia bisa menyebabkan luka infeksi pada daun ya Biasanya ditandain sama daun-daun yang jadi berkerak kuning atau bolong-bolong Itu karena pori-pori dari daun Anubias itu kemasukan zat besi yang berbahaya Jadi dia bolong-bolong grepes-grepes Zat yang berbahaya berikutnya adalah zat kapur Dia bisa menutup pori-pori untuk respirasi Anubias Kalau misalkan udah ketutup dia jadi metabolisnya gak lancar Terus bisa menyebabkan daun jadi busuk atau melting Berikutnya amoniak Amoniak itu sumbernya ada banyak kayak ada dari air, ada dari kotoran Terus ada berdari bangkai semua Amoniak itu bisa buat daun jadi busuk Bisa membawa bakteri dan virus yang menyebabkan Anubias bisa mati Atau bisa busuk rhizome Untuk pemilihan air Nah jika sumber air sahabat hobis itu mengandung minimal salah satu dari ketiga tersebut Itu sahabat hobis harus cari solusinya Biasanya kalau misalkan mengandung zat besi yang banyak itu biasanya bau besi Terus kalau misalkan mengandung kapur Tadi itu dia biasanya berkerak Biasanya berkerak di kaca Di kaca akuarium itu keraknya parah dan susah hilang Nah kalau misalkan mengandung amoniak itu airnya bau Jadi ketiga hal tersebut bisa diminimalisasi dengan menambahkan housing filter Nanti papa taruh gambar disini housing filter Jadi housing filter tersebut masing-masing punya gunanya sendiri-sendiri ya Ada yang khusus untuk menangkap zat besi Ada yang khusus untuk menangkap bau dan lain-lain Ada yang khusus untuk menghilangkan zat kapur Jadi sahabat hobis pilih disitu ada yang misalnya paket-paketan Ada yang paket menghilangkan besi zat kapur dan bau Seperti itu ya Jadi sahabat hobis bisa pilih sesuai dengan spesifikasinya Jadi itu biasanya minimal ada 3 housing Atau bisa 4 atau bisa 6 Nah kalau misalkan sahabat hobis serius Pastinya sahabat hobis juga jadi pertimbangan sahabat hobis Untuk menambahkan housing filter Oke berikutnya kalau misalkan Sudah dikasih housing filter Sudah sahabat hobis kondisikan airnya Nah nanti sahabat hobis tes dengan alat pengukur TDS Berapa jumlah PPMnya Nah minimal 30% dari jumlah PPM itu adalah nutrisi yang sahabat hobis kasih Jadi misalkan sahabat hobis punya di tes PPMnya itu Pada tenter larutnya itu 270 Berarti kalau misalkan 30%nya itu udah lebih Daripada batas maksimal jumlah PPM yang wajar atau yang aman untuk panubias Jadi misalkan sahabat hobis disitu TDSnya itu sekitar 100 Ya pupuk nanti sahabat hobis tambah pupuk cair Itu sampai di angka 100 PPM aja Jangan sampai lebih sampai 300 Amannya di 200 ya Seperti itu jadi minimal 30% padatan terlarut di dalam Teng anubias sahabat hobis Itu adalah pupuk cair atau nutrisi untuk anubias Nah kalau misalkan Cara-cara yang tadi Bapak sebutin udah dijalanin sama sahabat hobis Itu bisa dipastikan Teng anubias sahabat hobis sudah Aman dan sudah ramah untuk anubias Nah di luar dari pembahasan tadi Ada masalah lain Jika sahabat hobis menggunakan sumber air pump atau air tanah Nah yang pertama Air pump Kalau air pump Itu kan kandungannya kita gak tau di dalamnya ada apa aja ya kan Kalau bisa dites sih gak jadi masalah Kalau bisa dites dan kandungan gak ada berbahaya Boleh dipakai dan gak jadi masalah Nah permasalahannya di dalam air pump itu bisa aja mengandung unsur rogan berat Tawas atau kaporit Jadi itu juga gak bagus untuk anubias Jadi sahabat hobis juga harus telipi dalam memilih air pump Terus berikutnya air tanah Walaupun PPMnya rendah Misalkan di tempat sahabat hobis airnya PPMnya bagus ya Rendah Nah tapi sahabat hobis jangan lupa juga Air tanah itu mengandung banyak spora alga ya Karena dia kan asalnya dari atas Air dari permukaan Atau di atas tanah menyerap ke bawah Ke bawah tanah Nah setelah itu setelah menyerap ke bawah tanah Dia pasti membawa spora-spora alga ke dalam tanah Nah walaupun gak keliatan Itu tapi tetep aja ada Kalau misalkan sahabat hobis pakai air tanah Kalau misalkan udah seperti itu Kalau misalnya pakai air tanah itu tinggal nunggu Idealnya lumut apa yang tumbuh Dengan kondisi yang ideal di tank sahabat hobis Misalkan di tank sahabat hobis atau di wilayah sahabat hobis itu Tanahnya banyak mengandung spora alga rambut Atau spora alga BBA Nah itu tinggal menunggu idealnya cahaya aja Ideal cahaya dan nutrisi itu bakal Nantinya bakal ada banyak alga Seperti itu ya Nah kan banyak tuh Misalkan spec tanknya udah bagus Spec filternya udah bagus Lampunya juga udah sesuai Tapi masih muncul alga juga Nah itu kebanyakan disebabin sama yang tadi itu Yang tadi papa bilang Kalau air sumur itu mengandung banyak spora alga Jadi walaupun specnya udah sesuai semua Tapi masih menggunakan air sumur ya Gak mau gak mau harus siap dengan serangan alga Logikanya lumut ini Contohnya dengan percobaan Dua botol Yang diisi yang satu dengan air minum Air minum dari pabrik Dari pabrikan Atau dari perusahaan air minum Yang satunya lagi dari air sumur sabat hobis Nah sabat hobis bisa jemur dua-duanya Nanti akan sabat hobis lihat hasilnya setelah satu minggu Di bawah terik matahari yang sama ya Nah kalau yang lainnya juga Contoh yang lainnya bisa juga nih Sabat hobis lihat Di warung-warung yang jual galon Kalau galon yang bermerek dari perusahaan air minum Itu biasanya walaupun terjemur matahari Dia gak akan timbul lumut Gak akan timbul lumut dengan mudah Kalau sudah melalui proses filtrasi yang canggih itu Yang benar Dia pasti sepuluh arganya udah hilang Udah terbuang Seperti ya Kemudian dari bahasan tadi di atas Sekarang kita bahas gimana caranya nanganinya Atau gimana cara solusi terbaiknya Nah disini papa punya ada dua cara Nah yang pertama Menjaga ketat kestabilan ekosistem Seperti melakukan cycling di awal tanam Jadi sebelum sabat hobis menanam anobias Pastikan sabat hobis di tanknya itu udah zero ammonia Nah kemudian sabat hobis bisa mengatur cahaya dari low Dari low dulu ini semenjak awal setting Atau awal tanam Seminggu kemudian Kalau misalnya belum muncul alga Tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi intensitasnya Atau jamnya Atau durasinya ya Jadi jangan langsung tiba-tiba 8 jam atau 4 jam Dari 2 jam dulu atau dari 1 jam dulu Nggak jadi masalah Jadi setiap minggu itu naik intensitasnya Ketika udah nyampe titik paling atas itu Ditandai dengan alga yang mulai muncul Itu sabat hobis turunkan lagi Jadi seperti itu untuk menanggulangi Atau solusinya untuk muncul alga di air Nah yang tadi kalau misalkan sabat hobis Menggunakan air sumur Air tanah Atau air pump ya Jadi untuk melihat seberapa besar Kandungan spor alga pada air sabat hobis Jadi pelan-pelan dulu perlahan dulu Juga yang tadi ya Pengendalian ammonia itu bisa dengan cara Minimnya biota di dalam tank sabat hobis Kayak yaudah ikannya ikan alga itar aja Kasih makannya Kasih makannya yang benar-benar rekomendasi Untuk aquascape atau tank anubias Yaitu makanan-makanan yang dibuat Nggak menyebabkan amoniak setelah dimakan ikan Nah ini poin yang kedua itu Dengan menggunakan air yang mengalami filtrasi Yang baik atau menggunakan air RO Jadi pengalaman papa itu Setelah pakai air RO Itu perbedaannya jauh banget Intensitas lampu pun range-nya jauh Kalau sebelum pakai air RO Kita taikin dikit langsung lumut Atau alga itu bermunculan Tapi ketika pakai air RO Kayaknya alga itu terkendali ya Terkendali banget Dan juga air bersih Juga perbedaannya lagi anubiasnya bersih Nggak keorengan Nggak ada kerak di batangnya Nah air RO ini sangat papa rekomendasikan Karena selain air yang kita gunakan dari air tanah Tentunya membawa kandungan mineral dan nutrisi Air RO juga terbebas dari spora alga dan bakteri Karena telah melalui serat filter Yang berukuran 0,01 mikron Sehingga terbebas dari bakteri dan spora alga Itu kalau di mesin RO itu ada namanya Membran Nah membrannya itu ribuan lubang-lubang kecil 0,01 mikron Dilalui oleh air Jadi setelah tersaring Airnya itu dibuang Jadi kalau melalui RRO 50% terpakai 50% terbuang airnya Yang terbuang itu TDSnya tinggi Terus mengandung spora alga Itu jadi amannya disitu ya kalau pakai RRO Sumber alganya itu ada banyak faktor Bisa dari tanamannya itu sendiri Jadi sahabat hobis beli tanaman Itu dia membawa spora alga Itu banyak ya Walaupun waktu kering itu Nggak kelihatan alganya Pas diceburun alganya baru tumbuh Itu juga banyak Jadi tanaman Tanaman yang sahabat hobis Membawa spora alga Itu salah satu faktor ya Kemudian berikutnya Dari biota yang sahabat hobis masukkan Misalkan alga heater ya Dia habis makan alga di tempat lain Di tempat di akwarium lain Atau di alamnya Terus sahabat hobis ambil Terus masukkan di tank sahabat hobis Nah kemungkinan kotorannya itu Masih mengandung spora alga Jadi dari situ sumber alga Yang kalau misalkan sahabat hobis Sudah lakukan cara yang benar Nah terus berikutnya dari media tanam juga Media tanam juga pilih yang bagus ya Di segmen ini ada kriteria pemilihan media tanam Nah yang terakhir Dari makanan atau bangkai biota Yang ada di tank sahabat hobis Nah itu aja Penyebab-penyebab Alga yang papa tahu Nah insya Allah sih itu udah semua ya Yang selama ini papa jalanin udah aman kayak gitu Nah kesimpulannya Dari papa Air RO itu sangat papa rekomendasikan Untuk sahabat hobis gunakan Sahabat hobis jadi gak mencari kambing hitam Dari alat-alat lain gitu Dari alat-alat lain Jadi sahabat hobis udah jelas Kalau misalkan Ini muncul alga Berarti dari faktor-faktor yang tadi papa sebutin Selain dari air Kebanyakan kan faktor-faktor udah bener Tapi airnya masih salah Itu muncul alga juga disitu Selain tadi Kita jadi gak mengkambing hitamkan Masalah yang lain Atau Equipment yang lain Air RO ini Sangat Mendukung kehidupan bakteri baik Jadi perbedaannya itu Papa pernah praktekin Bakteri baiknya Sangat cepat Beradaptasi Terus air cepat bening Dengan menggunakan air RO Karena apa? Karena airnya itu Gak terlalu banyak musuh Dari bakteri baik tersebut Jadi bakteri itu Berkembang dengan baik Maka Ekosistem akan semakin stabil Seperti itu ya Nah sampai situ dulu Pembahasan dalam segmen Panduan Tank Anobias Submers ini Semoga Pembahasan yang tadi Sudah Papa jabarkan Bermanfaat Dan dapat membantu Sambat hobis Terutama Sambat-sambat hobis Yang baru Memulai Atau ingin serius Menjadikan Anobias ini Sebagai Hobi yang menghasilkan Oke sampai jumpa lagi Di video berikutnya Masih di channel Ruang Tanam Ayo kita tanam-tanam Terima kasih telah menonton